Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kau jatuh sakit, ya hadapi saja dengan sabar Uwaskun dan diam Sabar, diam Ajaan remimil baik, ajaan adu-aduan maneng, wisap meneng Udah diam, jangan bergeluh, kesah Hatta yaji ad-dawa sampai kapan nanti datang obatnya Sabar, tenang, sampai nanti ketemu obatnya Kalau nanti ketemu obatnya, ya terimalah dengan rasa syukur Ketika kau dalam kondisi seperti ini Maka kau berarti ada dalam kehidupan Ya itulah kehidupan seperti itu Ketika sakit, ya sakit lah Sabar aja dulu Sampai ketemu obatnya Kalau setelah dopasi terus sembuh, ya syukur saja lah Udah Simple aja hidup seperti itu Al-kawfu minenar Takut terhadap api Api Yaktau akbadal mu'minin Menyebabkan Putusnya jantung orang-orang beriman Artinya rasa takut neraka Itu kan membuat kecemasan maksudnya Jadi takut neraka ya menimbulkan cemas Takut penyakit juga Nggak usah takut jatuh sakit Ya siapa aja sakit Ya Terus Ya sudah hadapi Udah diem Sampai ketemu obatnya Saya dobatin sembuh Ya sudah terima kasih Syukur Ya Takut neraka juga sama Ya Bisa menjadi gundah Mereka gelisahan Waisfar wujuhuhun Ya menjadi pucat Muka mereka Takut neraka Mancing neraka Pucat Berdebar-debar Berdebar-debar Tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada ketakutan menghadapi Apapun yang bakal terjadi Yang kamu tidak tahu Yang tegar saja Yang tenang saja Kalau engkau sudah bisa Di mana Baru nanti akan dibukakan Kepada mereka Pintu akhirat Baru mereka bisa melihat Baru mereka bisa melihat Terima kasih telah menonton Baru Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana bisa berkumpul Mengumpulkan ini semuanya Hanya keinginan-keinginan Nafsumu saja Sehari-hari otaknya mikirnya makan Minum pakaian rumah Kendaraan Habis waktu kita Hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nafsu kita Sehari-hari Betul enggak? Semuanya terlupa Seginat-ginat mikirannya badukan Baik Bermatankah Sehari-hari bikin otaknya Cewek aja Nah ya Nafsu Dan tabi abit Iya Itu saja yang dicita-citakan Itu saja yang diperhatikan Itu saja yang diurusin Fa'aina hamul kalbi wasiri Mana Keinginan Tujuan Tujuan Cita-cita Perhatian kamu Terhadap hatimu Terhadap sirmu Bahwa talabul haqq Itu dirimu sendiri Pengen minum yang enak Makan yang enak Pengen kawin yang enak Rumah yang enak Selalu ingin Memenuhi Tuntutan Lafsu Mana tuntutan hatimu Tuntutan hati Nuranimu Mana tuntutan Nuranimu Mana tuntutan Hatimu Yang kamu pikirkan Nonsens Sama sekali Habis waktunya Hanya mikirin Kebutuhan-kebutuhan Nafsu Kebutuhan rohani Terkapar Setiap hari Hanya mikirin Santapan jasmani saja Rohaninya Bukan santapan Siraman rohani Yang disiram Hanya mukanya saja Saya luruskan Punten Ini bukan siraman rohani Ini santapan rohani Kalau disiram Di luarnya saja Rugi Saya jauh-jauh datang ke sini Hanya menyiram Ya itulah Ya luarnya saja Yang kira masuk Di santap Itu Itulah kesalahan Hamuka Ma'ahammaka Keinginan Keinginanmu Itulah Yang membuat Kamu pusing Tujuh keliling Tuh Bahasa Nonsenya Hamuka Ma'ahammaka Yang membuat Yang membuat Kamu pusing Tujuh keliling Kamu Karena ngurusin Keinginan Keinginan Kamu Gak ada Selesainya Keinginanmu Gak ada ujung Pangkalnya Terus Keinginan itu Ya terus Gak pernah selesai Yang Dienginkan Sudah tersapai Ini yang lainnya Dan seterusnya Dulu pengen Beli sepeda Sudah terjadi Pengen beli motor Setelah motor Salah mobil satu Salah mobil keri Afansa dulu Tadu Afansa dulu Afansa apa Innova Ujung-ujungnya Ma'ah Ya Naik Randa juga Dan pasti kan Ya Akhirnya mah Nunggang katil Ya katil itu Keranda ya Jadi kalau Pengen tenang Gak pusing Ya Sekali lagi Makanya Keinginan itu Dikendalikan Jangan dilepas Aja Jor-joran Kah Diseleksi Disensor Dipilah-pilah Mana yang penting Mana yang tidak penting Mana keinginan Mana Kebutuhan Setelah memilih Mana kebutuhan Itu yang kita kerjakan Kebutuhan juga Kita pilih lagi Mana yang penting Mana yang kurang Kurang penting Kalau penting Kalau penting pun Standarnya Jangan terlalu tinggi Jangan terlalu tinggi Melelahkan Yang membuatkan Kamu bekerja siang malam Siang malam Tidur-tidur Kontang Kontang Banting Bolak Balik Wah Kejapan Peras keringat Banting Tolong Hanya Karena Keinginanmu Terlalu tinggi Ngayal Pengen kawin Sama perempuan Yang secantik Sehari ini Ya kengelan Ya coba Kalau Yang penting Asal perempuan Aja dah Gitu Yang penting Perempuan Aja Udah Karena Enaknya Falyakun Habmuka Rabbaka Azza Wajalla Wamaindahu Oleh karena Itu Hendaknya Keinginanmu Itu Sudah Semua Keinginanmu Itu Adalah Tuhanmu Saja Mendapat Ridha Allah Saja Wamaindahu Dan Keinginanmu Apa yang ada Di sisi Allah Saja Dan apapun Yang diberi Siap terima Alhamdulillah Jadi Jangan pernah Berharap Apa yang ada Di tangan Orang Ya berharaplah Apa yang di tangan Allah Saja Dunia Laha Badalun Wawul Akhirah Dunia Ya ada Gantinya Ada Syarap Yaitu Akhirat Wal Khalku Lahum Badalun Wawul Khalid Makhruq Ya Nanti Biar Najah Kita Kita bergantung Kepada Sang Pencipta Hadis Azza Azza Wajalla Menggantinya Yang Yang Lebih Lebih Baik Meninggalkan Dunia Itu Bukan berarti Suruh Miskin Yang salah Paham Lagi Artinya Jangan Dimasukkan Kedalam Hati Jangan Jangan Menang Siap Kalah Kalau Enggak Disiap Kalah Enggak Nyalon Kalau Anda Enggak Siap Sakit Enggak Hidup Bagaimanapun Pasti Kamu Alami Mana Ada Orang Yang Pernah Sakit Gak Ada Orang Yang Mulus Dari Kecil Rezikinya Lancar Badan Sehat Gak Pernah Pilek Gak Pernah Sakit Kepala Gak Pernah Songe Dia Pernah Kopokan Gak 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 Padir Silahkan Kamu Mengandai Andai An Qadba Kiyam Min Um Rikah Hazal Yom Fahas Silahkan Anda Berandai Andaikan Hidupmu Hari Ini Terakhir Kamu Bisa Hidup Hanya Untuk Hari Hari Ini Saja Tahayya Dil Akhirah Siap Siap Menghadapi Hari Akhirah Tahdifu Dimajii Malikil Maut Siap Sambut Saja Malekatul Maut Malekul Maut Siapa Malekatnya Israel Silahkan Mengandai Ting Bating Laman Koesok Israel Teka Itu Akan Membuat Kita Lebih Siap Lagi Jadi Kita Jangan Mahayal Hidup Seribu Tahun Lagi Tidak Hidup Sampai Nanti Pagi Dan Itu Aja Apa Yang Terjadi Akan Terjadi Proses Dalam Diri Kita Siap Menghadapi Ternyata Sampai Pagi Enggak Datang Juga Barangkali Nanti Sore Barangkali Nanti Malem Itu Sehingga Semuanya Sudah Kita Siapkan Enggak Usah Melarikan Diri Sebenarnya Ketek Kepaksa Wurung Dan Kedatangannya Kita Tidak Tau Kapan Kapan Yang Tau Bisa Antara Malam Bisa Antara Pagi Dan Tidak Mustahil Pulang Dari Sini Tabrak Mobil Andaikan Ya Silahkan Mengandai Dulu Saya Kira Itu Saja Bisa Menjadi Rem Dari Keserakahan Kita Maka Kalau Kita Sudah Mengandai Hidup Kita Tinggal Satu Hari Lagi Ya Saya Kira Keserakahan Kita Juga Hilang Ngapain Dunia Tebah Ketun Lil Kaum Dunia Ini Kayak Juru Masak Untuk Mereka Mempersiapkan Mempersiapkan Ake Ake Gerombi Yang Keleneng Oh Ya Sisir Sana Sisir Ini Goreng Sana Goreng Sini Dengan Kesibukan Maksudnya Dunia Ini Ya Penuh Dengan Kesibukan Kesibukan Itu Kayak Juru Masak Ngisir Bawang Ngisir Sabra Nguleg Terasi Nguleg Ini Goreng Ini Segala Macam Untuk Pemenuhan Perut Kita Itu Tebah Al-Qaum Wal-akhirah Mu'ammiratun Lahum Yang Meramaikan Nanti Sekarang Dimasak Saja Dulu Nanti Penyajian Nanti Diakhir Faidha Ja'at Kal-Ghiratu Minallah Azza Wajalla Halat Bainahum Wabainaham Ya Ketika Datang Al-ghirah Kecemburuan Al-ghirah Kecintaan Bisa Minallah Diyallah Halat Bainahum Wabainaha Semuanya Akan Dipisahkan Antara Kehidupan Dunia Itu Woyukamu Takwin Baru Dibentuklah Satu Kejadian Maqam Al-akhirah Ya Maqam Al-akhirah Ini Mifala Yahtajuna La Ila Dunya Wala Ilal Akhirah Akhirnya Ya sudah Enggak butuh dunya Enggak butuh Akhirat Karena kita sudah Fokus hanya kepada Allah Tidak ada urusan Dengan dunya Dan Akhirat Sudah Tidak ada Urusan Dengan neraka Dengan surga Enggak ada urusan Yang penting Bisa ketemu Dengan Kalau orang Pengen masuk Surga Berarti Ya tidak Pengen Ketemu Kan Iya Boleh Kalau ada Orang Perempuan Mencintai Kamu Kamunya Orang Kaya Mobilnya Sepuluh Rumahnya Gedong Dia Kepengen Tinggal Di rumah Gedong Tapi Tidak Ingin Ketemu Dengan Kamu Cinta Bukan Ngeret Siap Ada Uang Abang Sayang Tidak Ada Uang Andaikan Allah Tidak Mengacam Neraka Ada Takutnya Enggak Kamu Kalau Allah Tidak Menjadikan Surga Ada Semangat Enggak Berbuat Baik Disini Persoal Orang Sudah Jatuh Cinta Tidak 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 Mengaku Mencintai Pendusta Kamu Faiza Ja'akal Balak Harap Tidak Kalau sudah Datang Bencana Bangkrut Usahamu Jatuh Melarat Rumah Disita Harap Tidak Engkau Melarikan Diri Tabur Seolah 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 Seakan-akan Tuhanmu Bukan lagi Kekasihmu Ya Yaitu Ya Perempuan juga Sama Yang Materialistis Yaitu Ada Uang Abang saya Begitu Suaminya Jatuh Miskin Ya Menta Cerai Pendusta Ya Sekarang Mungkin Kamu Sekarang Lagi Enak Lagi Sehat Lagi Banyak Terjeki Seolah Kamu Betul-betul Mencintai Allah Nanti Pada Saat Datang Ujan Kamu Jatuh Miskin Masihkan Kau Mencintai Allah Disitu Bersoalan Indama Yatabayanul Abdu Indal Ikhtibar Kualitas Seseorang Hamba Baru Terbukti Setelah Teruji Nggak Jelas Statusnya Ambanya Dimana Ini Kekasih Apa Pengeret Apa Genu Pangiduk Atau Penusah Nanti Setelah Ada Tes Kiss Baru Tahu Jangan Sampai Dapat Uang Banyak Alhamdulillah Tidak Sedikit Merengot Nggak Dapat Duit Nangis Duitnya Hilang Pingsan Kita Tetap Dalam Kondisi Yang Stabil Dapat Duit Banyak Alhamdulillah Dapat Sedikit Alhamdulillah Nggak Dapat Duit Alhamdulillah Duitnya Hilang Alhamdulillah Ida Ida Ja'at Kalbalaya Minallah Azza Wajalla Wanta Thabitun Ketika Engkau Menghadapi Musibah Musibah Ida Ja'at Ketika Datang Albalaya Piro Piro Blay Datang Ketika Engkau Menghadapi Berbagai Macam Kesulitan Minallah Azza Wajalla Wanta Thabitun Dan Tetap Engkau Konsisten Tetap Tegar Fa'anta Muhibbon Baru Engkau Betul-betul Serang Kekasih Wanta Koyarta Kalau Berubah Ternyata Banal Kitbo Ketangguan Bobade Ketahuan Kedusta An Iya Wanta Qadal Awal Wadah Bubar Jalan Bahwa Kamu Pendusta Ja'arajulun Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'al Ada Seorang Lelaki Datang Pada Nabi Dia Berkata Ya Rasulullah Ini Wahib Buka Aku Mencintaimu Fa'al Dijawab Oleh Kandang Nabi Istahidda Lil Faqri Jil Ba'ban Siap Siaplah Memakai Baju Kefakiran Kalau Yang Kau Mencinta Aku Bersiap Siaplah Berbaju Kefakiran Bersiap Siaplah Untuk Menghadapi Kehidupan Yang Jilbab Jilbab Tidak Untuk Kalau disini Jilbab Perempuan Ya Baju Wajah Rajulun Akhar Ada Lelaki Lain Datang Kepada Nabi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Fakal Dia Ngatakan Ini Wahib Allah Aku Mencinta Allah Azza Wajah Fakal Dijawab Oleh Kandang Nabi Ittah Ittah Ittahid Lelbala Jilbaban Siap Siaplah Memakai Baju Balak Baju Belai Siap Siap Menghadapi Ujian Jadi Bersiap Siap Menghadapi Ujian Allah Baru Terjawab Mahabatullah Warasulihi Makrunani Bil Faqar Wal Balak Cinta Allah Dan Rasulullah Itu Selalu Berhubungan Dengan Kefakiran Dan Ujian Ujian Tidak Bisa Dipisahkan Maksudnya Siap Menghadapi Segala Jadi Orang Cinta Itu Ujung Dunia Adalah Orang Yang Siap Berkorban Betul Kalau Tidak Namanya Baru Mencintai Dirinya Sendiri Siap Berkorban Untuk Yang Kami Mencintai Walihada Kala Ba'du Salihin Untuk Itulah Maka Sebagian Orang Salah Mengatakan Wa Kullul Balak Bil Wala Kaila Yadda'i Ya Wakil Bala Bil Wala Wakil Bala Bil Wala Jadi Artinya Dengan Diberinya Ujian Itu Adalah Untuk Menguji Kesetiaan Kaila Yadda'i Supaya Jangan Ngaku Ngaku Di Wujud Kalau Tidak Begitu Wa Ilah Kana Kulu Ahadin Yadda'i Mahabbat Allah Kalau Tidak Begitu Ya Semua Orang Bisa Ngaku Ngaku Cinta Allah Azza Wajalla Faja'ala Sabat Alal Bala Alakana Itu Ya Tetapkan Hatimu Yang Konsisten Yang Tenang Ya Dalam Menghadapi Bala Wal Faqr Tanbihan Ala Hadil Mahabba Untuk Memberingatkan Akan Cinta Ini Makanya Rabbana Adina Fidunya Hasanah Wafil Akhirat Ya Hasanah Waktina Agak Benar Kira-kira Di dunia Dengan Hasanah Di akhirat Pun Dengan Hasanah Enak 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 Akhirat Jadi Jadi Ini 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 Peringatan Semacam Ini Adalah Peringatan Yang Sesungguhnya Allah Sudah Mengatakan Mungkin Lebih Jelas Dari Ini Allah Berfirman Mungkin Lebih Jelas Dari Kitab Ini Dan Lebih Singkat Omongannya Dan Lebih Jelas Lebih Merasuk Dalam Dih Kita Apakah Orang Mengira An Yutraku Dibiarkan Saja Apakah Sibanas An Yutraku An Yaqulu Aman Karena Dia Mengatakan Kami Beriman Wahum La Yutraku Tanpa Diuji Mungkinkah Orang Mengatakan Beriman Akan Dibiarkan Tanpa Diuji Sirat Tuku Mas Langsung Dibata Diuji Dingin Digosok Dingin Boleh Ya Yusuf Ketaku Dal Banta Mas Beneran Ya Assalamualaikum O Allah 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 Terima kasih.